Hai guys welcome back to miss Kana channel so hari ini aku nggak sendiri guys karena seperti yang kamu lihat tadi kalau misalnya video ini dibuka dengan adanya jingga hari ini juga bakalan menanyakan aku untuk melakukan video reaction ini guys tapi sebelum kita masuk ke dalam video reactionnya aku harap kalian mau support or dukung aku carinya so easy peasy lemon squeezy guys just like subscribe like comment and share video ini kalau kalian suka guys dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya upload video baru ya so are you ready guys let's go Oke hari ini kita mau ngapain karena so hari ini kita mau membuat sebuah video reaction tentang seorang artist penyanyi yang bener-bener menurut aku berbakat penyanyi cilik ya guys dan penyanyi cilik itu jarang banget ada di Indonesia dan ini worth banget untuk dijadikan video reaction kita pada kali ini yang siapa yang akan kita reaction Betran peto putra on soon nah dia nih lagi ngeluarin satu lagu baru yang katanya dia bakalan eh apa namanya tuh kayak mengeluarkan vibe yang totally different di dalam music ini so kalau semuanya pernah nggak sabar kamu juga nggak sabar kan jingga untuk ngeliatin gimana sih ini sebenarnya lagunya apalagi nih yang bakalan dikeluarin yuk kita sama-sama nonton uh banyak baju-baju basket gitu Aduh keren banget Aduh keren banget ya omong ganteng ya makin ganteng apakah kalian yang disana merasakan hal yang sama hilang semua harapan yang ada aww so cool Aduh keren banget berlari sekali lagi sekali lagi Rambutnya keren banget aku adalah kesempatan kalah untuk kemenangan bangkit lagi dikerjakan semangat tidak keraka putas masa berserahkan jangan sampai dilemahkan lupakan yang dibelahkan masalah bisa dipecahkan angin bawah nada yang berbeda coba bedi bisa diobati cinta masih ada harapan tersisa kita pasti bisa kita pasti bisa musimkan selalu berganti saya senang biasa kembali keren banget laki banget dan ini memang ganteng ganteng-ganteng banget itu keren banget benar ini memang baik iya wow oh my god kembali melangkah nanti akan berlari sekali lagi, sekali lagi Mantep banget, Wak! BXB BXB ya? BXB Sekali lagi Stop! Meskipun kalian sama-sama orang timur Tapi kayaknya Emang orang-orang timur suaranya emang Walaupun aku bagus sih Bagus ya Kamu mandi doang sih Itu tadi dia video klipnya Lagu veteran terbaru Yaitu Sekali Lagi Menurut kamu gimana nih sama lagu ini? Kebanyakan sih Maring-maring sih Kebanyakan lagunya slow ya Melo-melo gitu kan Sebi-sebi Terus tiba-tiba dia muncul dengan Beat-beat sekali lagi Aku suka gerakan yang itu Gak tau kenapa sekali lagi Oke 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 Jadi aku harus belajar Genski Oke Gak apa-apa sih Kalo kamu mau belajar Genski So menurut aku sih di lagu kali ini Dia memang bener-bener kayak Mengeluarkan vibe yang beda banget Karena pada beberapa lagunya Dia yang udah kemarin-kemarin Ya bener banget Kata Jenga kalo dia itu ngeluarin beat-beat yang slow-slow Dia sempet ngeluarin beat yang cheerful gitu ya kan Yang goyang sinyo itu ya Yang bener-bener cheerful gitu Dan memang kalo aku sih bilang sesuai banget sama umurnya pada waktu itu gitu loh Memang lagu-lagu yang tidak menyiratkan sesuatu yang lebih dewasa secara langsung gitu loh Nah tapi di lagu kali ini Memang kayaknya karena O nya juga udah beranjak remaja Jadi kayaknya lagunya memang dinaikin satu level gitu ya kan Aku sih sukanya sama pakaian style-style nya dia ya Claim banget Warnanya Bener-bener True Karena menurut aku juga di video klip kali ini Dia tuh pakai style yang bener-bener colorful Meskipun colorful tapi tetep kayak Emang kayak Maskulin gitu Terus kayak memang Kayak memperlihatkan bahwa harusnya remaja tuh kayak gini loh Stylenya juga loh Bener banget Keren banget Betul Harusnya remaja tuh gitu loh Dia punya semangat yang colorful Dia punya sikap yang cheerful So Liriknya sendiri tuh bertemakan tentang Kita yang kalau misalnya punya mimpi Kita yang kalau misalnya punya harapan Jangan takut putus asa Jangan takut gagal Tetep Semangat Bener banget Untuk meraih apa yang kita inginkan Ya kan Bagi kalian yang suka tembui Tolonglah Ini anak berprestasi banget Bener-bener harus di Support ya Kita sebagai orang Indonesia seharusnya bangga punya seorang artis cilik Kalau aku bilang ya Dimana di Indonesia sendiri Atau bahkan mungkin di dunia kali ya Artis cilik tuh udah jarang banget ada Dimana artis yang memang diperuntukkan untuk anak-anak seumuran dia gitu loh Karena kalau kita lihat sekarang faktanya kan Anak-anak kecil aja udah dengerin lagu-lagu yang memang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk dia Yang menyebabkan anak-anak ini jadi dewasa sebelum waktunya ya kan So kita harus appreciate banget dengan kedatangan Betran Beto Karena dengan adanya dia Anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan lagu-lagu yang sesuai untuk umurnya dia gitu ya gak sih? Setuju gak sih? Iya kan Jadi jangan deh ngebully ngatain ini, itu, ini, itu gitu loh Karena Well Dia berbakat gitu loh Apalagi dia berbakat, dia berusaha keras, dia berlatih Dan memang itu Pantes buat dia gitu loh Kalau kita lihat di video ini juga Emang bagus ya kan Keren banget Keren sih Pokoknya Sukses 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 Terus-terusan guys So thank you very much Jangan lupa juga buat dukung channelnya Supaya channelnya bisa kasih informasi yang menarik bagi kalian Thank you and see you on the next video Bye Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Bye 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 Bye